Halo bosku, ketemu lagi di channel Tegal Skot Tutorial Jadi di video kali ini Aku mau ngajak kalian ngintip Proses membuat Breket serbaguna Nah ini rumah bagian depannya Bagian depannya begini Nanti kita bakal ngintip langsung ke dapurnya atau ke gudangnya Jadi suasana di kota Tegal di perkampungannya tuh seperti ini Jadi di samping rel kereta ini tuh banyak banget home industry Jadi di sepanjang rel kereta ini tuh Meroduksi barang-barang Apa saja gak tau ya Intinya banyak banget yang diproduksi sama orang-orang Tegal Nah termasuk ini juga ada gudang Itu di dalamnya ada mesin bubut Nah coba kita langsung ke gudangnya bosku Jadi kalau kalian ke Tegal Kalian harus banyak nanya Karena tempatnya memang Sekilas kalau dari depan Rumahnya gak meroduksi apa-apa ya Tapi sebenarnya di belakang tuh Meroduksi Entah itu barang apa saja Nah ini gudangnya bosku Terima kasih Jadi disini tuh meroduksi bracket serbaguna Buat kalian yang pernah beli bracket serbaguna ini Mungkin ini salah satu perumahan yang meroduksi bracket tersebut Jadi bracket serbaguna ini tuh memang Bisa dipakai buat apa saja Buat nyambung pipa Misalkan kurang panjang Buat bodi-bodi motor Buat plat nomor juga bisa Nah ini kalau mau buat plat nomor motor Biasanya ditekuk seperti ini Tadinya lurus Kalian tekuk aja pakai tang Karena ini lembek ya Atau lentur Jadi gampang pakai tang Nanti Lobang-lobang disini Kalian sesuaikan Sama lubang baut Buat plat motor Jadi sebelum di Lobang kayak gini Nah ini prosesnya lubangnya begini Ini yang baru aja di lubang Belum dipotong Belum dipotongin kecil-kecil Sesuai sama ukuran Begini Buat motong platnya Buat motong platnya sendiri Menggunakan mesin Mesin potong Ini mesin potongnya Seperti ini Bos Toba motong bos Nunggu sebentar bosku ya Ini lagi diberesin Jadi mesin Mesin potong ini Gunting potong ini Sudah ada ukurannya Mau lebar berapa cm Berarti bisa diambil Bisa diambil Tentang Nah ini Ini baut Ini baut buat tel ukuran jadi kalau pakai mesin gunting ini ukurannya dijamin sama semua bosku udah ada selannya ini buat ngetel sama bagian kebetulan ini ada yang mau beli bosku ini kebetulan ada yang mau beli beli berapa mas 200 buat apa Mas dijual lagi apa Oh jadi ini kebetulan ada pembeli datang kesini 200 piece buat dijual lagi buat temen-temen yang mau pesen bracket serba guna ini bisa langsung hubungi ke nomor ini cahaya mas motor kalian save aja jadi kalian bisa langsung hubungi nomor tersebut tanpa maklar ya bos perbulan perbulan bisa nyampe berapa bos perbulan berat 80.000 perbulan 80.000 piece ini ini lagi merduksi berapa piece pos milih protok 20.000 20.000 ini harus kirim Oke jadi lumayan besar juga omsetnya disini sekarang kita lihat proses membuat lubang-lubang bracket nah prosesnya seperti ini Bosku sendokoh hai 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 jadi mesin ini tuh masih manual masih menggunakan pedal nah di bawah ini ada pedalnya jadi sekal satu kali injek satu kali turun jadi karena ini mesinnya masih manual terkadang masih ada ngadat-ngadat di bagian bagian-bagian mesinnya ini hasil bracket yang udah didok atau udah di lubang tapi masih mentah belum di plating hasilnya seperti ini lagi produksi 20.000 sis dan minggu ini harus disini juga bukan cuma membuat bracket tapi disini juga produksi ring ring tembaga nah contohnya begini bosku ini mesin ringnya mesin ponnya maksudnya tapi kebetulan hari ini karyawannya libur yang produksi ini bahan tembaga ukurannya juga beda-beda ada yang gede ada yang kecil nah ini ring tembaganya ini tembaga yang ukuran kecil jadi dipres satu-satu supaya nggak bengkung setelah dipres satu-satu lalu dicuci dicuci pakai pakai mesin supaya hasilnya mengkilap oke bosku sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati